Jadi setiap event manggung itu yang didapatkan Varel sendiri itu sampai puluhan juta rupiah teman-teman ya Sekali manggung ya Halo teman-teman welcome to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini kita akan mereview gaji, bukan gaji tapi tarif manggungnya Varel Prayoga Yang mana? Untuk sebelum viral ini Varel Prayoga merupakan sosok penyanyi di Banyuangi juga Jadi sebelum viral di istana negara Varel Prayoga sudah manggung di beberapa wilayah bahkan di luar kota Banyuangi Dan tarifnya yang dipatok Varel Prayoga waktu itu yaitu sekitar 1-2 juta untuk lingkup Banyuangi saja Untuk keluar kota mungkin sampai lebih ya teman-teman ya Yang ngundang? Ngundangnya pirang lagu? Pirang lagu? Lima lah, lapat lah Lapat limo? Lapat limo, lapat itu saja Ini anaknya tante ulang tahun diundangnya Dan sempat waktu itu saya tanya-tanya Dan jawabannya 1-2 juta Dan saya berniat untuk mengundang Varel di acara ulang tahun anak saya Varel sempat bercanda yaitu Kalau sampean 3 juta Nah, itu menurut saya waktu itu Wih, kok segitu? Nah, gitu ya Tapi kalau sekarang teman-teman Pastinya itu akan ada kenaikan harga yang signifikan Jadi mungkin teman-teman juga sangat-sangat penasaran ya Mari kita simak Oke, jadi ini kita dapatkan informasi dari akun Instagram BWI24jam Yaitu Varel Prayoga memilih seribuan pasang mata Saat manggung di Gedung Seni Budaya Gezibu Belambangan Jadi waktu manggung di Gezibu Belambangan Sangat antusias banget para warga Untuk menonton Varel Prayoga Dan usai berhasil memuka Presiden Joko Widodo Beberapa waktu lalu Muncul banyak pertanyaan Pastinya muncul banyak pertanyaan Berapa sih tarif yang dibatok Untuk mengundang Varel Misalnya teman-teman punya acara ulang tahun Acara nikah Acara ini itu Pengen mengundang Varel itu berapa sih Ya, tarifnya Kan pasti teman-teman juga penasaran Sekarang ini ya Dan ini ada penjelasan dari pendamping Varel Prayoga Yaitu Mas Zidni Zidni Ilmanafia Ada di Instagramnya juga Zidni Ilmanafia Menyebut tarif yang dipatok Varel Setiap manggung itu berbeda-beda Jadi tergantung lokasi Kalau deket saja sebanyak yang mungkin Lebih murah Kalau keluar kota pastinya akan lebih naik Karena memakan faktor waktu Juga tenaga Kayak gitu teman-teman Mungkin transportasi Mungkin ada sendiri Jadi yang pastinya tenaganya Kalau luar kota akan lebih besar Kayak gitu Dan Tergantung lokasi Dalam satu event manggung Varel mendapat bayaran hingga puluhan juta rupiah Jadi setiap event manggung itu Yang didapatkan Varel sendiri Itu sampai puluhan juta rupiah Sekali manggung Ampun Gajinya sama NPR Astagfirullah Buat teman-teman yang pegawai Yang karyawan Gajinya Sekali manggung Varel dapatkan puluhan juta Dan Namun Tarif itu berbeda-beda Tergantung lokasinya Jadi kalau lokasi jauh Gak mungkin Mau disamakan dengan yang lokasi Banyuwangi Gak mungkin teman-teman Pasti Teman-teman pun Kalau mengerjakan suatu pekerjaan Dan di luar kota Pasti Akan mengupgrade Memack up harga Dari tarif Teman-teman Gitu ya Jadi mas Zidni Mas Zidni Mengatakan tarif Untuk mengundang Varel Itu berkisar antara 15 juta ya Jika manggungnya di Banyuwangi 15 juta Sekarang kita Kalau mengundang Varel Itu menganggarkan segitu Varel waktu itu Sempat menawari Untuk saman 3 juta aja Kalau dulu 3 juta Bagi Varel ya Mungkin itu tarif yang cukup Cukup Apa ya Di mark up Waktu itu ya Tapi kalau untuk sekarang Itu 3 juta Gak enak Gak enak apa-apa nih Bagi Varel Buat Varel ya Karena Tawarannya itu Jadi harga pasar Ketika tawaran itu Semakin banyak Semakin banyak Yang menawarkan harga Otomatis harga juga Akan meningkat Ilmu ekonomi Jadi ketika Harganya 15 juta Kisaran 15 juta Berarti ya memang Penawaran itu Banyak Teman-teman Kalau gak mau ya Ngomong sendiri Oke Kata manajernya itu 15 juta Jika Manggungnya Di Banyuangnya aja Terus Namun Jika diundang keluar kota Varel mematok tarif Hingga 50 juta Teman-teman Oke Untuk keluar kota Sampai 50 juta Wah Nolik Ini salong arean Sedino Satosek Sedino Rangatosew Perhari 100 ribu Sebulan Cuma 3 juta Ini sekali manggung Tarifnya 50 juta Anak kecil SD Usia 12 tahun Anak SD Tarifnya 50 juta Asik Ngeri Ngeri Jadi kata manajernya itu 15 juta Di Banyuang Kalau keluar kota itu Yang di Jakarta Kemarin Sekitar 50 juta Jadi di Jakarta Mungkin kalau Jember Sidoarjo Ya rotok-rotok Ini sorry Sidik Seperti itu Harga tersebut Belum termasuk Akomodasi farel Menuju keluar kota Akomodasi berupa Kendaraan Ke hotel Makanan Dan sebagainya Jadi itu beda Teman-teman Jadi itu beda Itu belum termasuk Akomodasi Ya makan Duk Gak apa-apa Suka Dibincitin aku Anakku Dari Yang Mijit Mama Oh gitu Oh yang Mijitin Mama Dia gak suka Kalau yang Mijit Mama Itu kan Badukun Jadi ini teman-teman Harga tersebut Belum termasuk Akomodasi farel Menuju keluar kota Itu belum termasuk Itu cuma bayaran Namun Zidni mengaku Tarif tersebut Tidak serta-merta Berlaku patent Jadi pihak farel Bakal mengurangi tarif ini Jika aksi panggungnya Dilakukan untuk Kegiatan sosial Jadi kalau Untuk Barat manggung Misal Kok manggung undangan Hajatan Pesta Ya pasti Cukup mahal Tapi kalau untuk Kegiatan sosial Apa itu Ya pasti Akan ada Negosiasi Di situ Teman-teman Jadi jangan khawatir Oke Jadi Cuma Ya tergantung Tidak serta-merta Gitu Tarif job Dan manggung Jika acara sosial Bisa lebih murah Tambahnya Kayak gitu Teman-teman Jadi itu Tarif yang dipatok Oleh Farel Prayoga Sekitar 15 juta Banyak-banyak Banyak Luar kota Mau yang Ngundang kok Di luar pulau Mungkin yang di Lampung Atau mungkin Sumatera Kalimantan Pasti lebih besar Lagi teman-teman Ya mungkin Cukup sekian Informasi Untuk tarif Karena aku sendiri Juga Kepo ya Karena Waktu sebelum Viral di istana Itu kan memang Sudah sering manggung Di luar kota Di Banyuangi Kayak gitu Dan tarifnya Sekitar Katanya Farel Sendiri Waktu kita Ajak ngobrol Sekitar 1-2 juta Untuk dalam Dalam negeri Dalam Banyuangi Terus Kok Itu ngobrolnya Sekitar 2 hari Sebelum 2 hari 3 hari Sebelum Viral Di istana Negara Terus setelah Viral Pasti Kayak Bayu Jadi Pengen Mengundang Berapa Dan sekarang Terjawab Sudah Untuk di acara Di Jakarta Di undang Jakarta Sekitar 50 jutaan Ya teman Kalau Banyuangi Acara di Banyuangi Sekitar 15 juta 15 juta Ini Sepeda Motor Oke Cukup sekian Sedikit review Tentang Gaji Bukan gaji Yaitu Pendapatan Atau tarif Manggung Farel Prayuga Dari Banyuangi Arigatul Semasta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banyuangi